Hai selamat datang di Bung Tomi channel jangan lupa subscribe like dan sebar video ini agar Bung Tomi channel semakin berkembang sedikit memberikan informasi kepada teman-teman yang sudah hadir di Bung Tomi channel kantor hukum Muhammad Tomi Adrianto SH melayani jasa pengacara atau advokat konsultasi dan bantuan hukum kantor hukum ini menangani berbagai perkara yaitu perkara pidana cerai gugat cerai talak sengketa waris sengketa tanah hak asu anak perkara perusahaan somasi pembuatan dokumen penting perkara ketenaga kerjaan perkara utang-tihutang dan perkara hukum lainnya bagi teman-teman yang membutuhkan bisa menghubungi nomor WA-0857-1367-0987 selain itu teman-teman bisa menghubungi melalui DM dengan mengunjungi Instagram pengacara Bung Tomi Witan Sulaiman mencetak gol kompetitif pertamanya bersama FK Senika gol penggawa timnas Indonesia itu disarankan ke gawang SK Sassofa Witan tampil sebagai starter saat FK Senika bentrok dengan SK Sassofa di SK Sassofa Arena selasa tanggal 1 Maret tahun 2022 malam waktu Indonesia Barat pada babak 16 besar piala Slovakia pemain 20 tahun itu mengisi sektor sayap kiri serangan kompatriotnya, Egi Maulana Fikri, duduk di bangku cadangan 4 menit laga berjalan, Witan sukses mengoyak jala SK Sassofa dia mendapat bola di kotak penalti dap menyepatnya masuk ke gawang dengan kaki kanan FK Senika memimpin 1-0 tim tamu menggandakan keunggulan pada menit ke-17 kali ini giliran Milan Jurdik yang membobol gawang SK Sassofa FK Senika unggul 2-0 hingga turun minum FK Senika menambah gol pada menit ke-58 melalui gol Rafael Anabe skuad asuhan Pavel Suster itu menang 3-0 gol Witan Sulaiman kali ini menjadi yang pertama yang dia bukukan di ajang resmi dengan seragam FK Senika pemain jebolan SK Oragunan itu sebelumnya membukukan 1 gol bersama Klub Slovakia itu di laga uji coba Witan didatangkan FK Senika dari klub Polandia, Lecia Gedans, pada Januari tahun 2022 Witan direkrut dengan status pinjaman hingga musim panas 2022 Witan Sulaiman sejauh ini telah bermain 4 kali bersama FK Senika di semua kompetisi Dia selalu tampil sebagai starter dalam laga-laga tersebut Sekian dahulu dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video konten dari Buntomi Channel Sampai jumpa lagi di video-video konten selanjutnya Sampai jumpa lagi di video-video konten selanjutnya